Beralih ke kasus korupsi, KPK memeriksa mantan Menteri Badan Usaha milik negara BUMN, Laksamana Soekardi. Ia dimintai keterangan terkait dengan penyelidikan pemberian surat keterangan lunas atau SKL dalam bantuan likuiditas Bank Indonesia. Laksamana Soekardi tiba di KPK pukul 10 pagi. Ia pun baru selesai diperiksa pada Rabu Malang. Di hadapan tim penyelidikan KPK, mantan Menteri BUMN di era Presiden Megawati ini menjelaskan soal kebijakan penerbitan SKL untuk Obligor pada saat itu. Semangat daripada Undang-Undang dan KPMPR pada saat itu adalah untuk memberikan insentif bagi Obligor yang kooperatif dan memenuhi kewajiban pemegang sahab. Tetapi bagi yang tidak kooperatif, ya ada beberapa yang mungkin 8-9 orang itu ternyata lari. Tapi sekarang sudah kembali semua. Kita mendalami banyak hal, terutama juga proses pemberian SKL tersebut. KPK menduga ada masalah dalam proses pemberian SKL untuk beberapa Obligor BLBI. Ada dugaan para Obligor tidak memenuhi kewajibannya, tapi tetap mendapat SKL dalam proses tersebut. Penyelidikan ini sudah berlansung selama satu tahun. Sebelumnya, Laksamana Soekardi juga pernah dimintai keterangan terkait penyelidikan SKL BLBI pada 11 Juni 2013. Rizka Andalina, Sandia Windu, melaporkan untuk menang.